Terakhir ke pengandaran itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 2018 ya, kalian masuk pada kecil-kecil dan sekarang kita balik lagi ke sini setelah kemarin 2 tahun covid. Alhamdulillah kita bisa ngerasain lagi sekarang Pantai Pangandaran guys. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai juga setelah tadi bermacet-macetan, semalam kita berangkat jam 8 malam sampai sini jam 5 subuh, terus akhirnya bisa menikmati Pantai Timur. Sekarang kita mendarat dulu di Pantai Timur sebelum kita check in, kita lihat dulu banana boot di sini. Pas banget sampai sini, lihat nelayan yang lagi narik jaring. Nih, kita lihat. Ya, akhirnya sudah sampai di Pangandaran teman-teman, di hari libur setelah Idul Fitri. Nanti kita ajakin anak-anak untuk healing, supaya nanti tidak hulang-hulang. Pakai apa kamu A itu? Hah? Sponsori oleh Paslin. Jangan jauh-jauh. Iya, itu jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Kita lihat, kita lihat. Hei, dengerin, dengerin. Jangan terlalu ke tengah ya. Kita berenam di sini dulu. Ya. Ya. Kubur tangan. Kubur tangan. Sipu balang lari tujuh. Sipu balang lari tujuh. Ayo. Amai balik. Ayo. Oh. Satu lagi. Amai. Amai. Emang dasar kalau anak-anak enggak ada capek-capeknya. Baru datang jam 5 subuh. Sampai hotel jam 9. Karena tadi diputer-puter jalannya. Ada rekaya seharus di Pangandaran. Jadi, enggak ada capek-capeknya. Malah langsung berenang. Nih, kita lihat. enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk. Angkat barang dulu. Ke pegu. Akhirnya setelah nunggu. Kita bisa early-check-in. Bisa early-check-in. Sini ya. Sabar dong. Capek. Abis nyetir. 9 jam. Ayo. Terus di puter-puter di Pangandarannya. Ya, nyampe. Kamar berapa? 205. Cepet. Cepet. Bapak? 205. Abis nyetir. Wiss. Assalamualaikum. Wiss. Nah, dilihat gitu. Wiss. Ceret. Alhamdulillah. Bisa istirahat juga. Tadinya sebenarnya harusnya check-in-nya jam 2. Kita datang ke pagian jam 4. Subuh. Sudah nyampe di sini. Karena perkiraan itu akan macet. Alhamdulillah akhirnya kita bisa check-in lebih awal. Early check-in karena Grand Aquarium the best. Kita bisa check-in lebih awal. Keren mungkin tahu ya. Capek. 10 jam. 9 jam. Nyetir dari Bandung nyampe di berangkat jam 8 malem nyampe sini jam 9. Eh, berangkat jam 8 malem nyampe sini jam setelah 5. Subuh. Kita transit dulu tadi di masjid depan gerbang Pangandaran. Terus masuk ke sini di awal-awal sempat seneng karena lengan pas ternyata masuk di pantai timur macet. Karena ada rekayasa arus di dalam Pangandarannya. Sampai muter tiga kali kita gak bisa masuk ke Grand Aquarium ini karena pintunya ditutup. Jalannya ditutup. Dan sekarang Alhamdulillah jam 9 lebih jam 10 kurang kita bisa check-in teman-teman di Grand Aquarium dengan dua double king size cukup untuk kita berempat terus juga view-nya kolam renang luar biasa dan kamar mandi yang representatif untuk kita hari ini bisa healing saatnya kita relax bentar istirahat meluruskan badan teman-teman belum nanti kita pur di luar Pangandaran kita explore kulinernya kita explore juga wisatanya dan kita explore juga semua yang ada di Pangandaran dua tahun bro gak kemana-mana akhirnya Pangandaran kemudian kita beli gelato dulu ya hari ini kita mau beli gelato gelato jadi gelato ini cuma ada di horizon 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 pangandaran jadi sekarang kita mau kesana cuma buat beli gelato doang betul? enggak 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 bohong iyalah betul jadi enggak kita habis beli gelato mau ke pantai iya tadinya mau beli gelato di hotel horizon tapi terlihat kabur gelato close kita coba tempat lain cari gelato ayo 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 beli disini ha? beli disini PFC beli makan di Mbah Toha PFC ini PFC jam 2 siang teman-teman di Pangandaran hari Jumat cukup lengang tidak seperti 2 hari kemarin jadi sekarang agak sedikit lengang parkiran juga agak sedikit kosong dibandingkan dengan tadi pagi juga tadi pagi penuh kita hampir enggak dapat parkiran enggak bisa masuk ke parkiran hotelnya karena di pinggir-pinggir jalan ini banyak mobil pengunjung yang parkir di pinggir jalan jadi ke apa namanya ke sendat begitu ya asik kita coba naik perahu sekarang seru banget hari ini hari ini kita mau coba naik perahu bareng sama si bapaknya yang sudah ditelepon tadi katanya harganya murah 20 ribu satu orang kali 4 80 ribu kita bisa nyeberang ke pasir putih terus kita bisa main disana dan nanti dijemput lagi ya siap nah ini dia perahunya ya mas ya ini ya perahunya ya siap yuk oke sebentar si ibunya belum di 2 gini ada yang mau di depan ini boleh apa ya kamu di depan kamu di depan kamu di sendera bapanya mau rumah merah di depan bapak 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 pegangan nanti disana dijemput lagi ya dijemput lagi pak jadi waktunya sepuasnya kalau udah puas tinggal pantang aja oh gitu siap bismillahirrohmanirrohim tegang gak aku baru naik ada periwit awas pegangan ajit awas ini yang gak ada omaknya tandanya gak dalam juga kalau yang dalam itu gak ada omaknya kalau udah lewat omak ini udah rata oh gitu ini yang sebelah depan perahu-perahu kecil itu perahu-perahu nelayan ya yang lagi pada istirahat mereka operasinya malam kalau pagi pada istirahat nanti sore berangkat lagi itu mereka pada tidur di jek itu kalau perahu nelayan itu gak boleh ke pinggir padanya cuma nganterin ikan aja ke pinggir habis itu ke sana lagi kalau mau ke pinggir harus di pantai timur jadi ada banyak ada aturannya ada aturannya ya ini startling nah ini yang sebelah kini itu lokasi pantai kasir putihnya pak lokasi pantai kasir putih udah masuk area ya ya nah ini yang sebelah depan yang lagi pada renang atau snorkeling snorkeling oke oh gitu ini yang ada omaknya kelihatan agak hitam itu bukan airnya yang kotor tapi utama laut atau permukaran jadi kita gak bisa ke sana kalau ke sana kandas nanti kita muter jangan ada jalurnya pak ya kalau di deket napal kebetulan sekarang airnya lagi surut nanti turun di pasir putih bisa jalan-jalan di atas taman laut atau berumbu karang kedalaman disitu cuma setinggi lutut di depan kapal illegal fishing ini illegal fishing kalau tadi pagi kedalaman disitu sampai satu meteran sekarang ikan terlebih itu masih area buat snorkeling iya ini yang sebelah depan ada besi yang mengambang yang dinamakan kapal illegal fishing salah satu kapal yang ditenggelamkan sampai itu tusuk iya ya ini kapal ada mesinnya aja yang di bom jadi perahu sama kerangkanya masih itu kecil tapi lumayan besar tingginya 9 meter 3 lantai panjangnya lebih dari 30 meter dari norway dia pak ini masih lambung kapalnya atau masih bagian bawahnya ini yang ada ombaknya ini yang ada ombaknya cuma setinggi lutut itu kelihatan agak hitam itu taman laut atau lokasi karang kita gak berani ke pinggir karena disitu kandas kalau perahu nya jadi di pasi turginya ada juga satu ini illegal fishingnya ini dari depan kadangkali mau dipoto atau di kamera boleh cuma kapal dari luar mikasnya agak kuat kalau kita foto-foto disitu gak boleh pakai sendal gak boleh pakai topi harus pakai kamera atau hape kalau pakai sendal pakai topi itu ngeblank terus jadi harus pakai kamera atau hape seperti itu bisa jadi kalau kita gak pakai topi iya kalau apa tadi kalau gimana karena ini kan kapal dari luar jadi mikasnya agak kuat jadi kalau kita foto-foto disini itu gak boleh pakai sendal gak boleh pakai topi diharuskan pakai kamera karena kalau pakai sendal atau topi itu akan ngeblank terus tapi kalau pakai kamera insya Allah jadi bagus pak oke ya kalau sendal pakai topi dipotonya pakai sendal pakai topi gak arti gak itu gak kamu ini lokasi pantai pasir putinya itu di belakang kapal sana ini sepeda informasi aja ya pak sebelum kita ke pantai pasir putinya pak barangkali mau jalan-jalan yang ke tujuh lokasi pak nambah lokasi kita jelasin dulu ya pertama ada lokasi batu mandi pasir kura-kura batu kodok tebing kapal patung alam tempat ritual pesta nelayan atau hajatan lautan itu disana yang terakhir batu perbatasan lautan teluk sama lautan lepas kita cuma usata pinggiran pantai aja sampai batu perbatasan nanti kita balik lagi turun di pasir putih sekali naik perahu itu bukan hanya pasir putih sama sekalala kita perlu sampai yang sana pak ini baru pulang di sana ah kesana aja takut terlalu jauh kebetulan biar mumpung lagi bagus pak air jarang-jarang rata seperti ini sini aja lah cuma 10 ribu rupiah per lokasinya terus yang tadi mah dihangusin gak usah payah 20 ribu angkosnya yang kesana aja ah enggak mas takut ah sini aja kesana terlalu lepas pegang ya jadi motonya harus pakai hape kamera jangan pakai topi wah si AA jagoan yang tadi dokonya WA-nya juga ada lah bang ada siap 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 haji damai sini dong dadah dadah awas mai dadah dari kemarin emang obatnya enggak kalau gede gitu mas aduh aduh ini itu snorkeling tuh tuh tempat itu disana di pasir putih ada sebentar lagi kita mendarat bukan mendarat apa sih bahasanya kalau perahu apa namanya berlabuh berlabuh di pasir putih mati mesinnya dimatiin oh iya bener oh kenapa ini gini kalau ada ombaknya itu tandanya enggak dalam gitu ya baru tahu itu masih ngelutup kelihatan gitu tuh kelihatan ya bener tempat embang сюда lebih 이름 ya oh yang gas hun Kita sudah sampai di pasir putih Kenapa? Main lagi di mana? Di pantai ini Mana? Sudah sore mau pulang Bentar aja Hah? Tunggu Itu muka sampai gitu Mau lihat? Hah? Mau ngaca Hei, lagi nungguin apa? Ngumputan pesawat perbang? Kapal, perahu Perahu, perahu layan May, lagi nunggu apa? Kapal Kapal apa? Perahu Hei, ini mah bukan kolam renai Air asin Iya, iya lah air asin Tolong Tolong ini mana? Tuh, ini sini Sudah Sudah Nah, ini dia Ayo naik 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 Jangan disitu Oh, naik Naik Yang tadi aja Kita akan kemana? Kita kembali lagi ke Pantai Barat Seru, Pak Lagi bagus airnya Iya Lagi benih ya Kemarin mah walaupun asin Ada asin-asinnya Asem Kan apa? Asem Kalau sekarang mah enggak Jadi katanya Air ini asin Tapi Karena lebaran kemarin Banyak orang Banyak yang ngompol Jadi air asin Campur asem Kata si Mas Aduh Ada-ada aja sih Mas Jadi manis Makanya artis Gak boleh ke sini Oh ini naik perahu Boleh Kalau sekarang enggak boleh Oke Artis Kalau artis yang manis Enggak boleh ke sini Mas Kalau artis yang Burik Boleh Katanya kalau artis Gak boleh ke sini Karena artis itu manis Bisa ngerubah air asin ini Jadi manis Aduh si Mas Ayak-ayak Why May Awas May Hati-hati May Kejar rombak Kejar Jadi pas mau Pas mau Mendarat Si Mas Sibuk pakai fluid Biar orang-orang Yang ada di depan perahu Ini pada minggir Semuanya Pada minggir Semuanya Siapa Mas Mas makasih ya Oke Makasih Mas Dadah dulu Mas Selamat tiduran lagi Amin Pulang Pulang Kenapa Goyang-goyang Iya teman-teman Sepertinya Rasa senang Rasa bahagia Itu muncul lagi Setelah dua tahun Kita pandemi Ekonomi masyarakat sekitar disini Kembali pulih Yang tadi nawarin perahu Juga kembali rame Terus disini juga ada Papan-papan seluncur Yang kembali rame lagi Pedagang-pedagang juga Disini Kembali menggeliat lagi Dan Bisa terus berlanjut Kita bisa Piknik-piknik lagi Pandeminya udah gak ada Covidnya udah gak ada Jadi semuanya bisa happy-happy Pergi Terima kasih.